Bisa masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, keteladanan tokoh-tokoh yang nasionalis sangat dibutuhkan untuk pembangunan. Salah satunya Teddy Cardin, seorang petualang sekaligus geolog yang rela meninggalkan gaji ribuan dolar demi melatih pasukan infanteri selama setahun tanpa meminta bayaran. Nasionalis dan humanis, begitulah gambaran sosok Teddy Cardin, seorang petualang sekaligus geolog yang berjasa cukup besar bagi bangsa Indonesia. Pria jebolan Institut Teknologi Bandung jurusan geologi tersebut bahkan rela meninggalkan gaji ribuan dolarnya di perusahaan asing demi melatih pasukan infanteri selama setahun tanpa meminta bayaran. Penulis biografi Teddy Cardin, Alexander Mering, mengatakan banyak nilai-nilai langka yang bisa diambil dari Teddy Cardin. Bapak Pisau Indonesia tersebut pernah berhasil membantu pasukan khusus Indonesia membebaskan sandera. Namun saat ditawari hadiah oleh Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai pimpinan Kopassus, Teddy menolak karena menganggap bantuan yang merupakan misi kemanusiaan. Kita menemukan nilai-nilai yang langka. Di era di mana 11-1 dinilai dengan materi. Dan itu terjermin dalam ceritanya ketika diwisit. Membantu pasukan, melatih pasukan ketika itu. Dia bilang, oke saya akan lakukan tanpa dibayar selama satu tahun penuh. Dia meninggalkan gaji segepuk dolarnya di perusahaan asing ketika itu. Dan saya kira zaman ini enggak ada orang yang bisa seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika dia berhasil membantu pasukan khusus Indonesia di Indonesia membebaskan Sandra Dima pengguna ketika itu. Dia ditawari hadiah lagi. Tapi dia jawab kepada Prabowo ketika itu. Menjadi janjir kemasukan. Mungkin bagi Bapak itu perasaan. Tapi bagi kami itu adalah misi kemanusiaan. Dan pantang untuk kami, orang wanadu ini, untuk menerima upah untuk misi kemanusiaan. Alexander menegaskan kisah hidup Teddy Kardin seperti sebuah film yang sangat menginspirasi. Karakter geolog yang cinta tanah air dan sangat humanis tersebut membuatnya yakin Indonesia membutuhkan karakter seperti Teddy Kardin. Bahkan karena sifatnya yang rendah hati, Teddy pun selama 10 tahun sempat menolak kisah hidupnya ditulis dalam sebuah biografi. Kebetulan saya, waktu itu yang bikin dia, kemudian kebetulan dulu menuju. Dia selalu bilang, ya dalam kurun waktu 10 tahun kebanyakan, dia selalu mengatakan dia tidak mau dibuat. Dan saya banya, kenapa? Saya tidak mau liah. Dan saya, bahasa cunai di dalam saya, saya mau ambisi. Jadi selama kurun waktu 10 tahun, kalau saya ke rumahnya selalu baik. Sampai akhirnya saya bicara begini, tapi ini bukan untuk kami. Itu untuk masakan Indonesia, karena itu bisa-bisa di dalam kami. Banyaknya nilai-nilai yang ditambah, sangat luar biasa untuk di depan. Nilai-nilai yang dimiliki Teddy Kardin, yaitu kemanusiaan, cinta tanah air, hingga kesetia kawanan, diharapkan menular kepada masyarakat, terutama generasi muda. Budi Hartati, Bandung TV.